Halo guys, kembali di channel Yende Di video kali ini saya ingin menonton yang ada juta film Crowd02 yang di-release pada tahun 2009 Dicudai oleh Takashi Miike dan diperjuang oleh Matai Chiro Yamamoto Film ini dimintai kembali oleh Sun Ogori sebagai Takiya Genji Takiya Tariyaki Takayuki Yamada sebagai Tamao Serizawa Sosuke Takauka sebagai Izaki Zun dan masih banyak aktor karenainya Jadi film ini adalah lanjutan dari film Crowd02 2007 Buat kalian yang belum nonton alur cita pertamanya bisa nonton terlebih dahulu Link tidak ada di pojok kanan atas video Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cita film Crowd02 Film ini dibuka dengan Takiya Genji Yang sedang udut di pinggir kolam sambil menunggu ketetangan Rindaman Untuk melakukan pertarungan kedua Karena di film sebelumnya, Genji kalah melawan Rindaman Dan kali ini ia akan menantang Rindaman lagi demi menjadi Raja Susuran Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Rindaman datang Genji lalu membuang udutnya kemudian menyerang Rindaman sambil anjrot Namun sayangnya serangan tersebut tak berarti bagi Rindaman Lagi-lagi Rindaman menang melawan Genji dan membuat Genji gagal untuk menjadi Raja Susuran Tetapi Genji masih memegang Susuran dan Serizawa ada di bawah kendalinya Di lapas pojok kota Kimochi, seorang tahanan bernama Kawane Ishii Noburu baru saja dibebaskan setelah mengenduk dua tahun di dalam sel Karena membunuh seorang murid saat tawuran Kawai Ishii lalu pergi ke makam murid yang ia bunuh bernama Bitao Makio Dalam kilas balik tepatnya dua tahun sebelumnya, kita diperlihatkan Kawane Ishii yang ternyata adalah murid Susuran Ia memimpin pasukannya termasuk Serizawa dan Tokio untuk pertawuran dengan sekolah lain bernama Hosen Akademi yang dipimpin oleh Makio Dalam tawuran tersebut, Kawai Ishii melanggar hukum gengnya dengan menggunakan pames untuk melukai Makio Alhasil, Makio pun mati di tempat dan Kawai Ishii diseret ke penjara Setelah kejadian tersebut, Susuran membuat perjanjian damai untuk tidak mengganggu ataupun menjegah pembalasan murid-murid Hosen terhadap Kawai Ishii Kita kembali ke masa sekarang Saat Kawai Ishii sedang mengenang Makio di kuburan, murid-murid Hosen tiba-tiba datang untuk balas dendam kepada Kawai Ishii Melihat jumlah Hosen yang lumayan banyak, Kawai Ishii pun kabur Ia dikejar-kejar sampai ke markas Serizawa Bersama dengan itu, Genji, Chuta, Izaki, dan Umakise yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat keributan antara Serizawa dan geng gundul Mereka pun mengambil geng gundul tersebut dan memberitahu kalau bos Susuran bukanlah Serizawa lagi, melainkan Takuya Genji Genji yang emosian lalu mengukul ketua geng bernama Toshi Matoba, namun hal itu langsung dipisahkan oleh Tokio Toshi kemudian menganggapkan kalau bos Susuran telah melanggar perjanjian damai, yang artinya bakalan terjadi tawaran lagi antara Susuran dan Hosen Mendingan hal tersebut, Genji pun bingung dan memilih pergi dari hadapan mereka Toshi dan anak buahnya kemudian kembali ke Hosen untuk memberitahu bosnya kalau bos Susuran telah melanggar perjanjian damai Narumi Taiga, yang merupakan bos Hosen, lalu menginstitusikan ke gengnya bahwa Hosen bakal tawaran lagi melawan Susuran Dan tawaran kali ini, Narumi bakal bastendam atas kematian Bitaumakiyu Di waktu yang sama, murid baru pindahan dari Susuran bernama Wasiyo Gota datang dan langsung menentang Narumi untuk menaklukkan Hosen Namun karena Wasiyo tak memiliki kodam, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh anak buah Narumi Wasiyo lalu mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Susuran dan meminta Narumi untuk mengangkat dirinya sebagai anak buahnya Narumi pun setuju dan mengajari Wasiyo cara gelut yang benar Di sisi lain, Kawaiji menemui Joji Iyazaki untuk mencari teman lamanya yang ternyata adalah kata giri Ken Joji lalu mengungkapkan kalau Ken sudah ia bunuh karena telah melanggar peraturannya Namun sebenarnya Joji tahu kalau Ken masih hidup Joji kemudian memberitahu lokasi eksekusi Ken yang terletak di tambak kerapu kepada Waka Aisy Tanpa pikir panjang, Waka Aisyi pun pergi ke lokasi tersebut Sesampainya ditambak kerapu, Waka Aisyi menemukan Ken sedang bekerja di bengkel kapal Keduanya lalu mengobrol sambil urut Saritoga Di sini Ken menyinggung Kawai Aisyi yang telah membunuh Makiyo saat tawuran Padahal tanpa membunuh, Kawai Aisyi mampu mengalahkan Hosen Bukan yang menyesali perbuatannya, Kawai Aisyi malah marah karena apa yang dirinya lakukan hanya untuk membuat susuran disegani Kawai Aisyi lalu pergi dari tambak untuk mencari kehidupan yang baru Keesokan harinya, Genji mendatangi Serizawa dan Tokio Tasukawa di markasnya Di sini Serizawa tak memberi komentar apapun tentang tawuran yang nantinya bakal terjadi Dan terlihat jelas, Kawai Aisyi tak mau ikut campur karena semua ini kesalahan Genji itu sendiri Diisi lain, Izagi mencoba mengajak trio Ebi Suka untuk bergabung dengan GPS melawan Hosen Namun sayangnya trio Ebi Suka menolak dan beralasan sama seperti Serizawa Sementara Chuta dan Makisei masih berusaha untuk mengajak geng lain disusuran Bersama adegan itu, Makisei merobatkan telepon dari teman Ruka Ezawa bernama Omai Uchida yang sekarang merubah namanya menjadi Kyoko Alasan Kyoko menelpon Makisei karena ia ingin mengajak Makisei ketemuan di jembatan nanti besok Tentu saja Makisei menerimanya karena baru kali ini dirinya diajak kencan oleh wanita Malam harinya, Mikami Brother dari geng Serizawa memeluskan untuk bergabung dengan geng GPS Serizawa pun membiarkan mereka karena bagi perempuan juga, GPS masih membutuhkan banyak bantuan Keesokan harinya, Mikami Brother diresmikan menjadi bagian dari geng GPS Genji lalu mulai melakukan rapat untuk tawuran melawan Hosen Namun disini genji menyadari kalau Makisei tidak hadir Ia pun menyuruh Chuta dan Mikami Brother untuk mencari keberadaan Makisei Di sisi lain, Makisei terlihat sedang membeli alat kontrasepsi rasa rawon Yang akan dijadikan hadiah kepada Kyoko Sebelum bertemu Kyoko, Makisei membuat jebakan berupa ular mainan di semak-semak Agar saat Kyoko melihatnya, Kyoko langsung memeluk Makisei Singkat cerita, keduanya pun bertemu Makisei lalu membawa Kyoko ke jalan yang sudah ia beri jebakan ular Jebakan tersebut akhirnya berhasil merakut-nakuti Kyoko dan membuat Kyoko melameluk Makisei Setelah itu, Makisei menyuruh Kyoko untuk duduk di atas banner yang sudah ia siapkan Saat Makisei akan memberikan hadiahnya, Chuta dan Mikami datang yang secara langsung mendorong Makisei ke sungai Kyoko lalu melihat alat kontrasepsi dan membuat dirinya saat menyesal telah mengajak Makisei berkencan Malam harinya, anak buah Narumi dengan sengaja menyerang geng-geng susuran termasuk salah satu geng sirizawa yaitu Soji Serangan didakan tersebut membuat Soji kewalahan Salah satu anak buah Narumi yang ahli belakang diri bernama Ryo Uru Shibara berhasil mengalahan Soji Dan membuat Soji harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan Gak cuma Soji, Tokaji dan cawan-cawannya juga menjadi sasaran anak buah Narumi Kemudian dilanjut dengan geng GPS yaitu Makisei, Chuta dan Mikami Brother Keesokan harinya, Izaki menginfokan tentang serangan semalam yang dilakukan oleh Hosen kepada Genji Izaki lalu minta Genji untuk cepat-cepat mengambil keputusan menyerang Hosen Akan tetapi Genji tidak yakin karena geng GPS sangat kekurangan anggota Izaki kemudian menemui Sirizawa untuk mengajaknya duel Serta membuat kesepakatan jika Sirizawa kalah maka geng Sirizawa harus membantu GPS Sirizawa pun menerimanya dan mulai bertarung dengan Izaki Pertarungan tersebut tentu saja dimenangkan oleh Sirizawa dan membuat Izaki gagal untuk memperkuat GPS Di tempat lain, Kawaisi yang sekarang tak memiliki tujuan hidup memutuskan untuk menemui Joji Dan meminta Joji untuk merekutnya menjadi Yakuza Tentu saja Joji menolaknya karena kemampuan Kawaisi sama seperti kata Girigen Setelah Kawaisi keluar dari ruangan Joji, Kawaisi dihampiri oleh anak buah Joji Yang memberitahunya kalau ingin menjadi anggota Yakuza milik Joji Maka kau harus membunuh saingan Joji terlebih dahulu yaitu Takiya Hideo, ayah dari Genji Jika Kawaisi berhasil, maka ia akan menjadi anak buah kesayangan Joji Sementara itu, Hideo menemui Genji yang sedang nongkrong di klub langgananya Di sini, Hideo mengecek Genji yang masih belum bisa menyatukan Suzuran dan menjadi raja Suzuran Hideo lalu mengetes kemampuan berkelahi Genji dengan menyuruhnya untuk mukul ke arah wajah Hideo Saat Genji memukul, Hideo langsung inggu dan memukul balik Genji Ternyata, kemampuan Hideo lebih hebat daripada Genji Hideo pun meminta Genji untuk berlatih lebih giat lagi Dan memintanya untuk belajar mengontrol emosinya saat menghadapi musuh Saat Genji hendak pulang ke rumah, Genji tiba-tiba ingin sekali udut Saritoga Akan tetapi koregasnya yang ia bawa hilang Untung saja ada seorang pria baik hati yang memberikan koregas kepada Genji Pria tersebut tentu saja Narumi Tetapi di sini Narumi tak memberitahu Genji siapa dirinya sebenarnya Di sisi lain, Hideo yang juga hendak pulang tiba-tiba merasakan kebelet Nguyu Ia pun pergi ke gang sempit untuk Nguyu sejenak Di waktu yang sama, Kawaisi muncul dan langsung menembak Hideo dari belakang Setelah itu, Wakaisi melarikan diri tanpa mengucapkan salam kepada Hideo Hideo lalu dibawa ke rumah sakit oleh anak buahnya Dan untung saja, nyawa Hideo masih bisa diselamatkan Hal tersebut membuat Genji merasa lega karena masih bisa melihat ayahnya Sedangkan Kawaisi ditelepon oleh anak buah Joji Yang mengabarkan kalau Hideo masih hidup dan dirawat di rumah sakit Kawaisi pun disuruh untuk bunuhnya Agar Hideo tak membuka mulut tentang siapa pelakunya Berita serangan terhadap Hideo lalu didengar oleh Ken Masa ada yang janggal, Ken pun menuruskan untuk pergi ke kota menemui Hideo Keesokan harinya di Hausen, adik kandung dari Makio Bitao bernama Tatsuya Bitao Menemui Narumi untuk mengungkapkan kesiapannya melawan susuran Narumi lalu menyakinkan Tatsuya kalau anak buahnya pasti bisa mengalahkan susuran Di susuran, Genji yang masih belum kapok Mutuskan untuk menantang rindaman kembali Namun seperti biasa, Genji tetap kalah setelah merebatkan pukulan beberapa kali dari rindaman Malam harinya, Wakasio diam-diam membakar sekolah susuran Tanpa sepengetahuan Narumi Hal ini, Wakasio lakukan untuk memancing murid susuran agar mempercepat penyerangan Hausen Tokio dan Shirazawa lalu menemui Genji sambil membawa barang bukti berupa koregas bertuliskan Hausen Bukannya marah, Genji malah masa bodoh dan tak mau mengambil keputusan untuk menyerang Hausen Serizawa lalu mengendekati Genji dan beritahunya kalau ingin memimpin susuran bukan hanya mengadalkan otot Tetapi harus menggunakan perasaan Keesokan harinya, Wakasio digepukin habis-habisan oleh Toji Karena ketahuan bakar sekolah susuran Di waktu yang sama, Genji, Chuta, Makishi, dan Mikami Brother datang untuk mengajak tawuran Saat Genji melihat pemimpin Hausen yaitu Narumi Ia langsung terkejut karena Narumilah yang ternyata memberikan koregas tempoh hari Genji lalu memberitahu Narumi kalau besok kita akan tawuran dan lokasinya di sekolah Hausen Dengan senang hati, Narumi pun menerimanya Sebelum pergi, Genji mengambil Narumi lalu memberikan udut kepadanya Agar impas tentang apa yang pernah Narumi lakukan Sesampanya di susuran, Genji membuat pemberitahuan melalui radio sekolah Genji bercerita tentang niatannya yang ingin mengalahkan ayahnya yang dulu ingin menjadi raja susuran Namun sekarang Genji menjadi tak berdaya karena ayahnya sedang berada di rumah sakit Genji lalu minta semua geng di susuran untuk datang nanti besok tawuran melawan Hausen Genji juga tak menuntut semua geng untuk ikut ke Genji BS Yang Genji inginkan hanyalah kemenangan bagi susuran Di rumah sakit, Kawaisi diam-diam masuk ke ruangan Hideo berada Saat Kawaisi hendak menembak Hideo, Gen datang dan langsung mengetikan Kawaisi Di sini, Gen mencoba menyendarkan Kawaisi dengan mengatakan kalau apa yang ia lakukan tidak benar dan malah terlihat seperti seorang pengecut Gen juga mengatakan kesiapannya yang akan membantu Kawaisi sampai Kawaisi merebatkan apa yang dirinya inginkan Di waktu yang sama, anak buah Hideo berserta polisi datang Mereka langsung menangkap Kawaisi dan Gen Di saat itu juga, Hideo tersadar Hideo mengucapkan terima kasih kepada Gen yang telah menyelamatkan nyawanya Ia lalu membalas kebahagiaan Ken dengan menyuruh polisi dan anak buahnya untuk membebaskan Ken peserta Kawaisi Agar mereka bisa menjalani kehidupan yang normal Hari tawuran pun telah tiba Genji dan GPS terlihat sudah siap untuk pergi ke Hosen Namun mereka menemukan kalau geng-geng susuran lain tidak datang Mengetahui kalau susuran bakal kalah melawan Hosen Genji pun menyuruh GPS untuk bubar Ia pergi sendirian meninggalkan susuran dan tak memberitahu niatannya kepada siapapun Gak lama setelah Genji pergi Izaki memberitahu Makisei kalau Genji bukanlah pria pengecut Makisei pun baru sadar kalau kepergian Genji sebenarnya ingin melawan Hosen sendirian Berita tersebut lalu sampai ke Zerizawa yang membuat Zerizawa bersimpati atas keberanian Genji Ia pun memutuskan membantu Genji dengan bergabung dengan Genji PS Tidak singkat cerita Genji telah tiba di Hosen Semua murid Hosen sangat terkejut ketika melihat Genji datang sendirian Genji lalu mengatakan untuk mengalahkan kalian saya sendiri sudah cukup Tanpa pikir panjang Genji pun langsung berlari ke arah balisan musuh dan memulai pertarungannya Di tengah-tengah pertarungan Genji dikejutkan dengan ketentangan Genji PS Gak cuma itu Genji Rizawa juga datang untuk membantu Genji Narumi kemudian memberitahu Genji Kalau dirinya akan menunggu di lantai atas untuk melakukan duel satu lawan satu Genji pun menerimanya dan memulai pertempuran dengan mengucapkan Genji PS dan Rizawa akhirnya berhasil mengalahkan Genji Botak yang ada di luar Namun saat mereka masuk ke sekolahan Genji Botak kembali bertetangan Makise lalu naik ke lantai dua dan tak sengaja bertemu dengan Narumi yang sedang mukbang Mbak Pau Narumi kemudian menyuruh anak buahnya keluar sendangan dirinya akan melawan Makise Dalam pertarungan tersebut Makise kalah telak dengan Narumi Namun disini Narumi melakukan kesalahan karena telah membuang banyak sekali tenaga untuk melawan Makise Sementara Zerizawa menuntun Genji ke lantai atas Namun sayangnya mereka dihadang oleh Ryu Ryu mengatakan kalau yang bisa lewat hanya bersusuran Zerizawa pun menyuruh Genji untuk naik duluan sedangkan dirinya akan melawan Ryu Setibanya di lantai atas Genji langsung disambut oleh Narumi yang dengan baiknya memberikan air mineral kepada Genji Setelah itu keduanya pun mulai bewan untuk mengakhiri tawurannya Ryu yang memiliki kealian bela diri akhirnya berhasil mengalahkan Zerizawa Disini Ryu meremehkan Zerizawa dengan mengatakan kalau Zerizawa tidak sekuat apa yang orang-orang katakan Berdengar perkataan tersebut Zerizawa pun bangkit Ryu mencoba memukul Zerizawa Namun pukulan tersebut sama sekali tak berarti bagi Zerizawa Zerizawa lalu menangkis pukulan Ryu Sambil mengatakan rokok ada dua jenis Kretek dan Filter Setelah itu Zerizawa menendang Ryu dengan salto ala Kapten Tsubasa Kita kembali ke pertarungan Genji dan Narumi Tak ada angin tak ada apa Wasiyo tiba-tiba datang dan akan bunuh Genji dengan sebuah pames Untung saja hal itu berhasil dihentikan oleh Tatsuya Gak lama kemudian Datanglah Zerizawa Untuk mengemati pertarungan Genji dan Narumi Pertarungan tersebut Akhirnya dimenangkan oleh Genji Setelah memberi beberapa pukulan ke wajah Narumi Dengan keadaan lemas Genji mengambil Zerizawa Dan memintanya untuk menuntun kembali ke Susuran Tatsuya yang tak terima Narumi dikalahkan Mengungkapkan kalau dirinya akan balas dendam kepada Susuran Namun kali ini bukan saatnya untuk balas dendam GPS dan Zerizawa Army berjalan keluar dari Hausen Mereka nampak senang bisa memenangkan tawuran Walaupun wajah mereka penuh dengan luka Di saat itu juga Genji dan Zerizawa melihat Wasiyo Yang terlihat ingin kembali ke Susuran Genji dengan baik hati Lalu menyuruh Wasiyo untuk ikut bersamanya Beberapa hari kemudian Genji terlihat kembali menantang rindaman Namun kali ini Genji sangat yakin Kalau dirinya mampu mengalahkan rindaman Keduanya mulai bertarung Dan saat Genji hendak memukul rindaman Sambil anjrot Film pun berakhir Oke itulah cerita film Crown Zero Two Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Kita ngopi cuy Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya